Teman-teman selamat berjumpa lagi di channel CMTV ya Dan kali ini hari raya Saya mengucapkan selamat hari raya idul fitri Minal aidin wal faidin Nah kali ini saya akan berbagi atau share Satu informasi dan juga pengetahuan ya Berkaitan dengan judul yang ada dalam video ini bahwa Kalau kita mendoakan leluhur Maka itu halnya sama dengan mendoakan diri kita sendiri Nah kenapa saya ambil satu topik bahasan tentang ini Karena di hari raya idul fitri atau di lebaran semacam ini Banyak diantara kita yang kemudian mendoakan leluhur kita Di makam ataupun dari rumah gitu ya Nah seperti halnya di judul ini teman-teman Judul dalam video ini bahwa Mendoakan leluhur kita itu sama dengan mendoakan diri kita sendiri Oke begini kembangannya ya Kalau kita datang ke tempat pemakaman umum Kita biasanya mendoakan orang tua kita Yang sudah meninggal gitu ya Kemudian atau kakek kita, nenek kita Atau di atasnya lagi buyut kita gitu ya Atau di atas lagi canggah kita Atau apapun namanya gitu ya Sampai bisa deretan 12 generasi bahkan lebih Nah itu yang terjadi di mana di pemakaman umum ketika kita mendoakan leluhur kita Nah tapi secara sains, secara pengetahuan sebetulnya Kita itu sedang mendoakan diri kita sendiri Kenapa begitu? Begini ceritanya Kalau mungkin teman-teman pernah belajar biologi ya Yang di SMA dulu Enggak lupa Kalau lupa ya berarti mungkin Enggak ingat pelajaran ini ya Jadi begini Adanya kita itu Karena ada kedua orang tua kita Dan kita berarti Ada pertalian darah Jadi keturunan itu kan ada pertalian darah yang tidak bisa putus gitu ya Saya dengan bapak saya, kedua orang tua saya, bapak ibu saya Itu ada darah mereka dalam diri kita Artinya sebetulnya mereka itu ada dalam diri kita gitu ya Karena darahnya adalah aliran darah kedua orang tua kita Kemudian orang tua kita itu ada pertalian darah dengan mbah kita, kakek kita Dan seartinya bahwa bapak kita itu adalah mbah kita Karena ada darahnya itu, darah mengalir ke bapak kita Kemudian mbah kita dari buyut kita Begitu terus menerus Dalam biologi memang seperti itu Dan di dalam darah itulah Tersimpan sel-sel pembawa sifat gitu ya Sehingga menjadi tidak heran kalau kemudian Saya seperti sifat bapak saya, seperti sifat mbah saya gitu ya Seperti sifat buyut saya gitu Nah itu hal yang positif ataupun negatif, perilaku ya Sehingga bagaimanapun juga Ketika saya berdiri seperti ini atau anda berdiri seperti itu Itu sebetulnya adalah Bapak anda ada dalam diri anda Kemudian mbah anda, buyut anda adalah dalam diri anda Sehingga antara kita, bapak, mbah, kemudian buyut dan juga seterusnya Merupakan satu kesatuan Tapi berbeda wujudnya gitu ya Ya karena itu Makanya kalau kita Mengacu pada apa Pergaulan sehari-hari ada yang mengatakan Wah itu seperti mbahnya gitu ya Sifat-sifatnya seperti mbahnya Ya memang Bukan hanya sekedar meniru Tetapi secara biologis itu memang Ada gen Pembawa sifat Kemudian ada darah yang mengalir Sehingga disitulah Nah ini kemudian kenapa saya katakan bahwa Ketika kita datang ke tempat pemakaman umum Memendoakan orang tua kita Mbah kita Buyut kita Cangga kita Gantung siur kita Udek-udek kita Sampai seterusnya Itu sebetulnya mendoakan diri kita sendiri Karena Hakikatnya Mereka ada dalam diri kita Mbah kita itu ada dalam diri kita Mewakili sifat-sifatnya gitu ya Baik yang buruk maupun Yang jeleknya Nah tentu Ketika kita berdoa Di tempat pemakaman mereka itu Doanya adalah dua Mengampuni dosa-dosanya Dan menerima amal baiknya Ini kan dua perilaku sebetulnya Dua perilaku Jadi Perilaku yang jelek Yang menimbulkan orang sakit hati Apakah itu yang ditimbulkan oleh Orang tua kita Oleh leluhur kita dulu Yang mungkin entah sengaja atau tidak Karena kan siapa sih manusia yang Tidak ada dosanya Siapa sih manusia yang tidak menyakiti hati orang lain Nah Kita ampunkan Kita minta ampunkan Doa-doa Apa dosa-dosa itu Perbuatan itu Kemudian Supaya Perilaku baik Amal baik itu Diterima Nah ketika kita mendoakan dua hal itu Sebetulnya Kita juga mendoakan diri kita Supaya Kita diampuni dosa-dosa kita Kesalahan kita Kemudian juga Amal baik kita Diterima Maunya kan semacam itu Nah Itu yang kemudian Kita doakan itu Kenapa kemudian Saya mengatakan bahwa Ketika kita berdoa di sana Maka sama halnya Kita mendoakan diri kita sendiri Karena memang ada seperti itu Dan itu sain Ilmu biologinya Memang semacam itu Nah ini yang mungkin Tidak disadari Karena itu Anda atau siapapun Yang punya Kebiasaan Untuk mendoakan leluhur Datang ke tempat pemakaman umum Mendoakan Ya itu Adalah hal yang baik Dan harus disadari Bahwa itu memang bisa terjadi Karena ada Proses biologi Proses pertalian darah Antara kita dengan orang Yang kita doakan itu Nah Pertanyaannya yang berikutnya Kan tidak harus Tidak harus ini Tidak harus apa Tidak harus Ke tempat pemakaman umum Ya betul memang Tidak harus ke tempat pemakaman umum Memang Tetapi pertanyaannya Pertanyaannya adalah Anda terbiasa enggak Misalkan Tidak perlu datang ke tempat pemakaman umum Anda kemudian mendoakan leluhur Anda Dari rumah Terbiasa enggak Nah kalau sudah terbiasa Jempol leluhur Berarti Anda setiap saat Mendoakan Nah Kenapa Kita Atau ada teman-teman yang Datang ke tempat pemakaman umum Kemudian mendoakan Ya Itu Ada satu Sisi Simbolis bahwa Leluhur kita dimakamkan disitu Secara jasad Secara jasadnya Dimakamkan disitu Kemudian Secara simbolis Kita datang Mendatangi beliaunya Karena kan kita manusia Bukan Bukan hanya roh Tetapi kita manusia Yang ada jasadnya Sehingga jasad kita Bisa kita gunakan Untuk bergerakan Itu yang bisa Kita pakai Nah oke Yang berikutnya Apa sih manfaatnya Kalau kemudian kita Mendoakan leluhur kita Kemudian Sudah kita lakukan Apa sih manfaatnya Untuk kita Untuk yang hidup ini Dan apa sih manfaatnya Untuk beliau-beliunya Yang Sudah Di alam Kubur Atau di alam Bersa Oke kita lihat Bahwa ini Sangat Bermanfaat Sangat bermanfaat Dan memberikan Satu hal yang Baik Oke begini Kita ambil Dari Sisi manapun Ini adalah sesuatu Yang baik Kalau kita ambil Dari sisi Agama Iya sebetulnya Bukan bagian saya Tapi ini logika Kita pakai logika Saya tidak pakai dalil Pakai logika gitu ya Jadi kalau kita Mendoakan Seseorang Mendoakan seseorang Mendoakan leluhur kita Maka kita juga akan Mendapatkan kebaikan itu Kenapa? Ya karena Amal sekecil apapun Sebesar bisnis Zahra pun Akan dibalas Apalagi kita Memberikan kebaikan Memberikan kebaikan Kepada beliau Jadi Apapun yang kita lakukan Kalau itu sesuatu yang baik Maka kita akan Mendapatkan pahalanya Jadi kita Mendoakan Seseorang yang di luar sana Entah leluhur kita Atau siapapun Dengan hati yang ikhlas Dengan rasa Dengan rasa yang ikhlas itu Maka Kita akan mendapatkan Kebaikan itu Karena Amal sebesar Bizi Zahra pun Akan tetap dibalas Dengan kebaikan Nah itu dari sisi Agama Kemudian Dari sisi Science Kita pakai Hukum Law of Attraction Hukum tarik menarik Badan siapa yang Berbuat baik Maka dia akan Mendatangkan kebaikan Untuk dirinya sendiri Nah Itu dari sisi itu Kemudian dari sisi doa Ketika kita mendoakan Leluhur kita Yang ada pertalian darah Maka kita sama dengan Mendoakan diri kita sendiri Misalkan ada doa Supaya Dilapangkan Atau diterangkan Keluar dari Ini ya Dilepaskan dari Siksa kubur Maka Doa kita sebetulnya Mengeluarkan diri kita Yang berada dalam Siksa kubur Apakah orang yang hidup itu Juga merasakan Siksa kubur Ya secara harfiah Memang orang hidup Tidak akan dikubur Tetapi Di dalam hati Di dalam hati Yang terkubur Terkubur dalam hati Ada siksaan Ada beban Itu akan dilepaskan Di situ Kenapa? Karena tadi Kita mendoakan Leluhur kita Sama dengan mendoakan Diri kita sendiri Kita mendoakan Orang tua kita Sama dengan mendoakan Diri kita sendiri Karena gennya Daranya itu Mengalir dalam diri kita Nah itu Manfaat yang Kita dapatkan Dan itu bisa diambil Dari Sisi manapun Dari Segi Sion juga Bisa Terbukti Makanya ketika ada orang Yang memuliakan Orang tua Memuliakan Leluhurnya Maka dia akan Dimuliakan juga Nah Satu kata kunci Bahwa Leluhur Leluhur itu adalah Nilai-nilai baik Kemudian Leluhur Berarti kan Sesuatu yang Kita agungkan Sesuatu yang baik Makanya ketika kita Mendoakan leluhur kita Maka Kita yang akan Muncul Nilai leluhur dalam diri kita Akan Akan muncul dalam diri kita Kemudian Dalam bentuk perilaku Dalam bentuk amal Sehingga Ketika kita melakukan Mendoakan itu Maka kita Setelah langsung akan Berperilaku Yang baik juga Dan itu akan Mendatakan kebaikan Untuk diri kita sendiri Mudah-mudahan Ini bisa bermanfaat Untuk Anda Salam dan Sukses selalu Untuk Anda Terima kasih telah-mudahan